Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran TIK hari ini Di materi hari ini, sebelum kita masuk ke materi baru Saya mau bertanya dulu, untuk PH2 TIK kemarin bagaimana? Adakah kesulitan? Mudah-mudah kan? Yes, banyak dari soalnya saya ambil dari soal-soal kecil yang biasanya saya tampilkan dari materi-materi Banyak saat materi, jangan lupa untuk dikerjakan soal-soal kecil di bawahnya Oke, hari ini kita masuk materi baru Apa materinya? Yakni, word art Word dalam bahasa Inggris artinya adalah kata Art itu artinya adalah seni Dan jika digabungkan menjadi kata-kata yang bersemi Loh, Pak, bedanya dengan font-tipo apa yang kemarin? Font-tipo kan juga merubah bentuk dari huruf juga Nah, kalau word art ini tingkat lanjutannya Jadi, bukan hanya bentuk hurufnya saja Kita mampu menambah efek lain Seperti nambah bayangan Dicerminkan Diputer Dan lain sebagainya Nah, itu nanti kita akan mencoba membuat tulisan yang indah tersebut Langsung saja dari pada berlama-lama Kita langsung masuk ke Microsoft Word Oke, kita sudah masuk ke program Microsoft Word Nah, langsung saja Untuk menambahkan word art Kita sudah tidak bermain lagi di menu home Di minggu-minggu sebelumnya kita main untuk mengatur tulisan Itu berada di home Hari ini kita ganti ke sebelahnya Yakni menu insert Apa artinya menu insert? Insert dalam bahasa Inggris artinya adalah mengisipkan Apa yang kita sisipkan hari ini? Ya, word art Atau tulisan indah Kita sisipkan di kertas Microsoft Word Insert Kita klik Selanjutnya Kita cari menu word art Word art dilambangkan atau ikonnya berupa huruf A Miring Kita cari di mana Nah, ini adalah word art Kita klik Nah, di sini ada banyak macam jenis dari word art Kalian bisa pilih Terserah, saya suka yang ini Yang ada bayangannya Klik Jika sudah Maka selanjutnya adalah Kita atur hurufnya Sama kemana? Ke menu home Kita atur dulu ukurannya berapa Nah, sudah selesai Nih Setelah itu kita tulisin Saya mau menulis Mu Ham Ham Di Ya Oke Kita sudah mendapatkan jenis Dari tulisan indah Sesuai dengan keinginan saya Ini ada tulisan Muhammadiyah Terus ada bayangannya di bawah Sudah atau sulit? Nah Oke Untuk hari ini tugasnya Bagi yang memiliki perangkat Seperti komputer atau laptop Silahkan dijoba di rumah Ya, karena kalau TIK tanpa nyoba itu Nanti sulit Untuk pahamnya Tugasannya adalah Membuat lagu Bintang kecil Dengan Judul bintang kecilnya Pakai word art Dan isinya Pakai aturan yang saya akan nanti berikan Oke, saya contohkan dulu Yang pertama Adalah kita mau Membuat judul dengan word art Yang pertama ini adalah Diklik insert Selanjutnya Kita klik word art Di sini Ini insert Terus itu klik word art Di sini Kita klik Kalian pilih terserah Yang kalian inginkan Kalau saya suka yang ini Yang ada bayangannya Terus Setelah itu kita masuk menu home Untuk membuat Ukuran huruf Dan jenis hurufnya Klik Segini cukup Nah Setelah itu kita tulisin Bintang kecil Nah Selanjutnya Kalau sudah selesai Ini kita tidak bisa menulis langsung Di bawahnya Kita harus klik dua kali Klik dua kali Di bawahnya Bintang kecil Baru nanti kita bisa menulis di bawahnya Kita nulis Pakai huruf A Ukurannya 16 Bintang kecil Bintang kecil Di langit yang tinggi A Amat Banyak Menghias Angkasa Aku ingin Bintang kecil Terbang Dan Menghias Jauh Jauh Tinggi Ketempat Kau Berada Dibisah Dibisah Ketempat Tugasnya Itu Sajandar ini Demikian Untuk materi TIK hari ini Tetap semangat Tetap Kalau ada Perangkat komputer di rumah Silahkan Dicoba Karena Lama-kelamaan Harus dicoba Yang ini Nanti tidak Pah Pah Saya Cekwan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih